Menteri Luar Negeri Iran Hussein Amir Abdullahian memperingatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas serangan Israel di Rafah Gaza Selatan. Israel akan mendapat konsekuensi buruk dengan terus menyerang Rafah seperti yang sedang dilakukan saat ini. Hal ini dibeberkan Amir Abdullahian dalam unggahan di akun media sosial X resminya pada Senin 12 Februari 2024. Dalam unggahan itu, pihaknya mengatakan bahwa dengan memperluas serangan dan melakukan genosida di Rafah, maka akan ada dampak buruk bagi Tel Aviv. Pada Senin 12 Februari 2024, tepat sebelum Fajar, pasukan Israel melakukan pengeboman besar-besaran di Rafah. Padahal sebelumnya, Mahkamah Internasional pada Januari 2024 telah memerintahkan Israel untuk menghentikan tindakan genosida. Selain itu, Rafah pernah diklaim oleh Israel sebagai wilayah yang aman dari Perang Israel Hamas. Namun yang terjadi, serangan Israel di Rafah telah menewaskan ratusan warga Palestina dan menimbulkan kekhawatiran. Perang Israel Hamas di Gaza juga membuat 85 persen warga Palestina terpaksa mengungsi di tengah keterbatasan makanan, air bersih, dan obat-obatan. Tak hanya itu, BBB mengungkap bahwa 60 persen infrastruktur di Gaza telah hancur akibat serangan Israel. Sejauh ini, serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan 28.340 warga Palestina dan melukai 67.984 orang. Jumlah korban tersebut sebagian besar didominasi oleh perempuan dan anak-anak. Terima kasih telah menonton!